untuk komunikasi dengan telegram api atau telegram bot api protokolnya itu http format perintahnya itu seperti ini https slash api telegram.rg bot tambah token coba kita tes kita tes yang motionnya aja klik nah yang jadi masalah tiap menit dia akan kirim telegram yang kita akan rame nih dengan message message dua biji ini bisa nggak kita bikin ngirimnya kalau ada perubahan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu pada video sebelumnya kita udah bahas bagaimana kita bikin ngrok agent untuk tunneling port blink dan http waktu itu kok nggak salah motion eye nah yang jadi masalah adalah ngrok agent itu karena kita pakai sistem yang tidak berbayar atau gratisan tiap agentnya restart url nya itu akan berubah kita harus buka dashboard nya dulu ngrok dashboard agar kita dapat url dan port nya kali ini kita bikin simple aja kita gunain telegram bot untuk mengirim url jika service atau agent ngrok restart jadi kita tidak perlu lagi buka dashboard nya nah untuk itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan pertama telegram bot nya harus kita setting kita harus dapetin token dan chat id nya karena API dari telegram itu menggunain dua informasi itu untuk ngirim message setelah itu kita harus baca tunnel url nya dari angel occasion setelah itu baru kita bisa kirim url dari motion dan blink karena environment nya itu ambian linux tools yang kita gunain yang simple aja best script crawl untuk kirim datanya juga kita gunakan jq untuk proses parsing informasinya oke detail ini seperti apa kita bahas aja pertama kita harus bikin telegram bot message ke bot father perintanya pakai new bot untuk creating new bot nah sekarang dia minta username nya username nya tadi kita bilang apa itu ebot sudah terbuat ini token nya kita simpen token nya terus kita klik bot nya kita start untuk komunikasi dengan telegram API atau telegram bot API protokol nya itu http format perintanya itu seperti ini https slash api telegram.org bot tambah token nya ini yang panjang ini token nya baru metodenya mau apa mau update mau get send jadi yang relevan sama kita cuma get update untuk dapetin chat id sama send message jadi kalau mau kirim message ini perintanya kayak gini nih http eee titik telegram.org buat token yang token yang tadi terus perintanya send message tanda tanya chat id nah ini dimasukin chat id ntar chat id nya kita dapetin dari sini baru konteks nya apa nah ini bisa kita tulis macem-macem nanti kan kita mau ngirim public URL nya jerok oke next token nya karena berkali-kali kita pakai dan biar gampang kalau kita mau berubah-ubah ntar tinggal kita simpan aja token nya itu di file tbot.config ada di direktor ini pertama bikin file tbot.config kedua kita masukin value nya ini kita ganti dulu token nya yang ini copy to clipboard nah ini kita ganti nih nah ini token nya jadi ini kita copy aja coba kita kerjain salah satu deh kesini kita paste ini udah create coba kita lihat udah ada belum file nya tuh ada tbot.config gak ada isinya kosong baru kita isi kita isi pakai token ini caranya gini copy paste baru kita masukin tbot.config ini ke environment jadi ntar bisa di akses dari dari mana aja dari salescript copy paste baru kita baca echo dollar token kita lihat udah masuk belum tuh udah masuk 549 bla 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 coba kita lihat bener gak 549 nah udah next nah ini tadi kan kita berulang kali ini tiap kita mau kirim mau apa perintahnya selalu url ini https panjang banget berikut token segala macem url ini dari ujung ini sampai sini kita simpan dalam variable kita kasih nama tbot uri kita copy aja tbot uri bla 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 masukin ke variable ini jadi ini pakai base script ya kita klik coba kita echo tbot uri nya isinya apa kasih dollar tuh yang panjang ini oke next kita testing ini apinya bisa gak komunikasi dengan bot cara ngetesnya ya ini aja pakai curl minus s ini silent perintahnya ini tbot uri tadi yang panjang metode nya get me copy kita paste ada responnya gak ini udah ada responnya cuma bentuknya masih gak haruan kan kita kasih jq deh json query biar bentuknya bisa baca nah kayak gini kalau tadi kan satu baris semua nah ini jadi terstruktur nah informasinya ini buat ngetes get me ini buat ngetes bahwa autentifikasinya udah udah oke jadi ini ketauan id nya sekian is bot true terus first name nya apa itu ngerock sender username nya apa itu tbot blablabla njoin group blablabla oke next kalau mau ngirim pesan kita perlu chat id ini chat id ini dapetinnya dimana chat id itu dapetinnya disini nih coba kita pakai update aja deh metodenya get update copy kita masukin sini nah true result nya belum ada kenapa kita belum chat ini masih kosong nih coba kita kirim message dulu kita kirim message ke apa itu bot test kalau kita ulang printahnya nah sekarang baru ada isinya nih nah chat id itu yang ini 84060218 gimana cara dapetinnya ya udah kita parse aja caranya adalah ini pakai json ya kita kasih flag minus r terus titik result result yang pertama terus message titik chat id coba kita lihat result message chat terus id ini bisa kita tes dulu keluarga hasilnya copy kita taruh disini enter tuh 84 sekian sekian nah karena kita akan pakai berkali-kali kita masukin lagi ke variable chat id namanya copy eksekusi enter nah sekarang kita tinggal echo set id tuh udah jadi kita bisa bikin perintah untuk pengiriman message yang pertama coba kita tes kita kirim kita kirim kita pakai call minus s perintahnya ini yang varial tadi yang panjang-panjang metodenya send message chat id sama dengan nah ini variable chat id tadi terus text nya apa kita kasih text sama dengan pesan dikirim dari orange pie cell coba kita tes copy terkirim gak enter nah ini di telegram udah nongol nih pesan dikirim dari orange pie cell udah masuk artinya kalau udah kayak gini kita udah bisa ngirim public url nya yang jirok next nya kita mau kirim public url nya yang jirok makanya kita harus dapetin dulu public url ini caranya gimana yang jirok itu ada apa ya namanya status page status service page dia itu di port 4040 ya http juga ini kita akses pakai curl kita bisa coba kita tes nih untuk tunnel yang aktif itu apa aja coba kita taruh disini call bla 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 nah ini panjang nih ini banyak nih ada yang pertama link public url tcp sekian 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 yang satu lagi mo kita kasih nama mo ini motion eye motion eye ini protokolnya http yang tadi tcp http localhost bla 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 public nya mana public url nih https panjang nih jadi dua informasi ini yang mau kita kirim nah caranya gimana ya kita harus parsing nih public url ini dari kedua tunnel ini kan ada tunnel dalam array tunnel 1 tunnel 2 tunnel 1 yang blink tunnel 2 yang motion eye call minus s localhost 4040 slash api slash tunnel jadi ini informasi yang tunnel tadi baru kita query lagi nih kita baca tunnels terus kita pilih name nya sama dengan blink terus kita tampilin public url nya jadi kita select name blink yang ditampilin cuma public url nya coba kita tes nih tuh keluar tcp sekian sekian oke jadi URL ini mau kita kirim nih kita masukin lagi ke variable save to variable kita kasih nama bltunnel bltunnel sama dengan ini kita copy di paste enter tinggal kita echo bltunnel itu bltunnel value nya apa tuh sudah nah tinggal kita susun coba kita kirim ke telegram coba kita kirim ke telegram print aja gini call tboturi send message chat id sama dengan chat id data nah text nya itu kita bilang text sama dengan delta 0 coba kita kasih tambahan deh ini blink link titik 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 yang bawah ini motion eyes coba kita kirim copy test ya Allah enter kita lihat telegram tuh udah gering blink tcp sekian sekian jadi tujuan kita ini nih untuk dapetin ini ini kan masih kita kerjain manual kita pingin dia otomatis kita jadiin script caranya gimana ya udah tinggal kita kumpulin ini semua jadiin script nah ini script nya paling atas conformal nya best kita bikin config file kita simpan variable token di config file terus kita cek kalau config file gak ada kita tulis ke console config file nya gak ada bikin dulu setelah itu kita masukin nih config file ini ke source baru kita baca token nya apa selanjutnya tbot uri ini sama yang tadi cuma kita pindahin aja ke dalam satu script c tadi sama yang tadi juga ini semuanya yang tadi ini bltunnel echo terakhir kirim udah script nya gitu aja kita pingin script nya otomatis ya kita bilang ya tiap menit kirim ke telegram bikin scheduler nya kita pakai crontab kita bikin aja pakai crontab generator nah ini ada wire nya crontab generator nah ini kita bisa atur-atur mau tiap menit 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 genap menit ganjil ini bisa diatur kita bikin aja tiap menit perintahnya apa perintahnya root blockdir ini direktor yang dbot ngrok underscore dbot.sh perintah ini kan tadi ada output nya kayak echo segala macem output nya kita lempar ke dbot.log tinggal kita generate hasilnya kayak gini ini tinggal kita copy kebalik ke cell nya kita ketik crontab titik E kita taruh aja disini nih oh ini udah ada nih cuma yang di script BL2 BL1 diganti udah ctrl X yes enter otomatis tiap menit dieksekusi nah kita ngetes aja kita langsung tes eksekusi manual coba enter tuh output nya seperti ini nah kita bisa lihat di telegram tuh kita jalanin lagi tiap menit dia ngirim nih coba kita tes kita tes yang motion nya aja kita klik pakai url ini url public tadi kita bisa akses ini cctv sp32 cam nah yang jadi masalah tiap menit dia akan kirim telegram kita akan rame nih dengan message-message dua biji ini bisa gak kita bikin ngirimnya kalau ada perubahan tunnel nya dibikin ulang atau restart agent nya kan pasti dapat public URL baru jadi gini kita mau bikin dia kirimnya kalau ada perubahan aja otomatis informasi tunnel tadi harus kita simpan kita taruh file namanya tunnel.txt masukin dia ke source kita bikin variable namanya motioni mo tunnel preview value dari motion tunnel ini kita simpan ke motion tunnel preview otomatis di dalam tunnel.txt ini ada nih preview nya apa begitu dia tiap menit dipanggil dia akan cek yang aktual sama gak sama yang sudah ada di tunnel.txt kalau sama biarin aja gak usah kirim tapi kalau beda agent nya baru restart berarti dapat public URL yang baru baru dikirim jadi perintahnya ya cuma pakai ini aja kita tinggal pakai if condition bell tunnel sama sama dengan bell tunnel preview maka lakukan data tunnel tidak berubah gak usah kirim message ke telegram tapi kalau dia gak sama berarti ada perubahan lakukan perintah yang dibawah ini jadi perintah-perintah kirim tadi kayak ini kan send message segala macem kalau bell tunnel tidak sama dengan bell tunnel preview terakhir kita simpan nih kita update bell tunnel preview nya sama dengan bell tunnel buat pengecekan menit berikutnya karena seperti ini sama cuma bedanya yang ini aja tadi buat kirim-kirim kita masukin di dalam if condition ini jadi dia gak tiap menit kirim dia kirim cuma kalau ada perbedaan aja kita tes aja berarti contact nya kita ubah contact minus E kita ganti jadi 2 2 ctrl x ctrl y kita tes aja ngrok bl2 nih data tunnel tidak berubah gak usah kirim message ke telegram jadi dia gak berubah nah coba kita restart service nya service ngrok restart otomatis kalau di restart data ini pasti beda nih kita jalanin lagi tuh data tunnel berubah kirim pesan kalau kita eksekusi lagi harusnya data tunnel nya udah gak berubah karena sama data tunnel tidak berubah gak usah kirim message ke telegram jadi kita jadi tiap menit dia akan kirim message kalau ada perubahan nah kalau kita klik ini otomatis dapet tuh oke jadi begitu proses pengambilan public url dari ngrok agent melalui status page nya terus kita kirim via telegram bot jadi kita dapat notifikasi tiap public url nya berubah ini namanya port tunneling jadi kalau kita banyak aplikasi yang harus kita jalanin kita harus bikin port tunneling untuk masing-masing aplikasinya dan agak ribet kalau banyak yang harus kita tunneling dan yang versi gratis ini kalau gak salah terbatas cuma beberapa tunnel ada yang saranin saya pakai namanya Zero Tier One itu semacam virtual switch jadi seolah-olah perangkat yang di install atau terhubung dengan jaringan Zero Tier One itu seolah-olah seperti terhubung ke virtual switch lah kayak kita colokin ke ethernet switch jadi seolah-olah dia dalam satu jaringan sepertinya menarik mungkin kita bahas insyaallah oke itu aja seperti biasa kalau penjelasan saya ada yang salah tolong tulis di komentar tolong di koreksi jangan lupa di like dan subscribe juga di share ke teman-teman agak buat manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh